Sa, tadi gue ngeliat orang baca Yasin di samping kubur, emang boleh Sa? Ya boleh ding, kalau kata guru gue mah, kata gurunya gurullah Ibn Qaim al-Jawziyah juga boleh sih Kenapa mesti surat Yasin coba? Jadi ding, ya karena suka lah sama surat Yasin Lagian ada kok priwayatnya dari Imam Ahmad yang berbunyi Bacakanlah surat Yasin diantara orang yang mati atau sudah mati diantara kalian Dan Imam Ibn Qaim mengomentari hadis tersebut Menukil perkataan ulama, sesungguhnya tidaklah surat Yasin dibacakan pada satu perkara yang sulit Melainkan Allah SWT memudahkannya seakan-akan dibacakan surat Yasin di sisi mayid Agar turun rahmat dan berkah dan memudahkan baginya, bagi si mayid, keluar ruh dari tubuhnya Terus ada yang mengamalkan, coba deh baca lagi kitab Ibn Qaim yang tadi kita sebut Di situ diceritakan kisah orang yang datang ke kubur ibunya Pada hari Jumat, ia membacakan surat Yasin Kemudian, ia mengatakan Ya Allah, jika engkau memberikan balasan pahala untuk bacaan surat Yasin ini Maka jadikanlah ia untuk para penghuni kuburan ini Pada hari Jumat berikutnya, ada perempuan yang datang padanya dan berkata Sesungguhnya, anak perempuanku telah meninggal dunia Saya melihat di dalam mimpi ia duduk di tepi kuburnya Lalu saya bertanya, apa yang membuatmu duduk di sini? Ia menjawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!